Serunya periakan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Betan Peto Putra Onsu dan Ruben Onsu tuai perhatian. Ruben Onsu menghabiskan momen 17 Agustus di rumah saja. Meskipun begitu, bukan berarti dilewati begitu saja tanpa acara. Presenter kondang ini membuat berbagai macam acara lomba beserta karyawan dengan hadiah uang jutaan rupiah. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak. Ya, Betawi Ruben Onsu menyulap halaman belakang rumahnya menjadi arena lomba 17 Agustus. Tampak berbagai ornamen perayaan 17 Agustus seperti bendera dan berbagai atribut pun menghiasi di bagian belakang rumah Ruben Onsu yang memiliki kolam renang luas juga. Ia juga sudah menyiapkan berbagai hadiah mulai dari barang elektronik, sembako, hingga tentu saja uang tunai. Mengingat Ruben Onsu sebagai sosok yang sangat royal kepada siapapun termasuk para karyawannya dan orang-orang terdekat. Terlihat, nampak tim Ruben Onsu dan anak-anak yang sudah siap berlomba dengan outfit serba merah putih. Dari foto terlihat, veteran peto putra Onsu memakai atasan kaos merah dengan bawahan celana putih. Tak kalah dari sang kakak, Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu juga memakai kostum yang sama, yaitu dengan atasan merah. Namun, sementara Ruben Onsu tampak memakai atasan putih. Terdapat berbagai macam games dan acara dalam perayaan tersebut. Lomba pertama, Anda capit uang. Selain Anda uang, peserta juga bisa mencapit kertas yang bertuliskan hadiah suatu barang yang menarik. Lomba kedua, ada lomba bola goyang. Siapa paling banyak yang mengeluarkan bola dari lubang dengan cara digoyangkan, dialah yang menang. Satu lagi yang seru dan kocak banget, ada lomba susun gelas, tapi dengan kepala yang dipakai in stocking. Menambah kelucuan dan kegembiraan pada saat itu. Diketahui betan peto putra Onsu mencoba lomba balap karung juga di pinggir kolam dengan cara yang berbeda, yaitu sambil jongkok. Setelah pertarungan sengit, betan peto putra Onsu pun menjadi pemenangnya. Onyo, ikutan lomba lagi, kali ini harus melindungi api lilin jangan sampai mati dari siraman air. Di sudut lain, meski Thalia tak banyak ikutan turun lomba, tapi tim Thalia diketahui memenangkan banyak perlombaan dalam acara perayaan 17 Agustus tersebut.